Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya ingin memberikan cara menambah partisi drive C tanpa aplikasi tambahan pertama kita buka my computer pada jendela Windows tampil partisi C yang kapasitasnya 111 giga dan sisanya 12,5 giga itu sangat kecil disini saya akan menambahkan dari partisi B yang jumlah kapasitasnya 185 giga sebelum menambah kapasitas sebaiknya pindahkan dulu jika ada data-data yang penting di B ke partisi lain atau eksternal harddisk Hai pertama Klik Kanan pada komputer lalu klik manage Hai tampil jendela baru klik disk manajemen disini ada dua harddisk disk 0 dan disk 1 yang kita gunakan adalah disk 0 ini harus harddisk yang sama ya di partisi D kita hapus dengan cara klik kanan lalu klik delete volume Hai selanjutnya kita ke partisi C klik kanan lalu klik extend volume di-select the mount of space in MB kita tambahkan secara default 1 9 0 2 3 8 atau terserah kita kalau disini saya menambahnya 100 ribu atau 100 giga jika sudah selesai klik next lalu klik finish disini terlihat partisi C sudah bertambah menjadi 209,48 gigabyte selanjutnya Hai selanjutnya kita buat partisi baru untuk yang D caranya klik kanan lalu new simple volume kita next saja next lagi karena kita tidak membaginya kita namakan data atau terserah teman-teman klik next lalu finish Hai sampai disini sudah selesai semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati